Oke selamat siang disini kita akan uji tes unit PCP Bullpup Black Warrior LDT Oke Mas Jono, untuk uji tes kali ini unit PCP Bullpup Black Warrior ini orderan atas nama siapa Mas? Atas nama Bapak Robert Honoris dari Jakarta Dari Jakarta ya mantap sekali Oke kita lihat dulu nih detail dari unit senapanya Semening itu Oke mulus banget ya Mas Jono Kira-kira untuk unit ini gak ada lecet-lecetnya sama sekali ya Mas ya Sudah kita pastikan tidak ada lecetnya Jadi sudah lolos quality control teman-teman betular ya seperti itu Oke Mas kalau bisa dispel nih Mas Untuk speknya itu gimana Mas untuk senapan ini? Untuk spesifikasinya ini untuk peselan powernya sudah ada di bagian belakang sini Lalu untuk cancel suit juga lebih besar jadi tidak terlalu mengganggu untuk posisi ketika menembak dan sudah dilengkapi dengan sistem magazine Oke dan juga untuk popornya ini model bisa diputar atau dilepas ini bisa di custom nanti kalau memang ada model popor seperti ini yang modelnya lebih panjang juga Selanjutnya selama magazine untuk larasnya ini panjang 60 cm untuk ini sudah dilengkapi dengan muzzle brake yang tidak seperti pada senapan predator yang biasanya Karena kalau predator biasanya kan cuma bulat itu saja nah ini kita pakai muzzle brake yang agak berbeda Lebih bervariasi ya Mas? Bervariasi Fungsinya itu apa Mas kalau muzzle brake kalau boleh tahu? Untuk memecah suara Nah jadi untuk suaranya langsung bisa pecah ke depan dan ini ada lubang lubangnya untuk sekat anginnya Oh betul-betul ya Jadi nanti kalau dipasang peredam juga bisa ya Mas ya? Bisa tinggal lepas muscle brakenya Setelah itu untuk manometer ada di bagian depan Di bagian depan hampir sama seperti senapan ghost warrior dan untuk tabungnya berdiameter 45 cm Oke kapasitasnya Mas? Untuk kapasitas bisa 3.000-3.500 tetapi tetap kita sarankan di 2.700 PSI saja Oke mantap 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 Jadi kali ini uji tesnya ini atas nama Bapak siapa tadi Mas? Atas nama Bapak Robert Honoris dari Jakarta Oke oke langsung saja Mas dieksekusi untuk uji tesnya Siap Baik selamat siang salam satu laras dari GSA Sport Indonesia Pesanan atas nama Bapak Robert Honoris dari Jakarta Untuk ini senapannya ya Pak PCP Bull Bull Black Warrior Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran Pesanan batu-bata yang ada di depan dan dengan jarak akurasi 20 meter Baik akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya Pak Nah langsung saja mari kita coba Mantap sekali Kepat sasaran dan langsung hancur Lalu untuk sasaran selanjutnya Lalu untuk sasaran selanjutnya Oke Tepat sasaran juga ya Pak Sasaran terakhir Mantap sekali Oke jadi kurang lebih seperti itu tadi Untuk uji tes senapannya Untuk senapannya tadi Kita pakai jarak akurasi kurang lebih 20 meter Dan untuk sasarannya Kita pakai pecahan batu-bata Dan sangat bagus sekali Untuk power dan akurasinya Langsung hancur semua untuk sasarannya Mantap ya Mas John Mantap sekali Oke jadi kalau seperti itu berarti sudah siap kirim ya Mas ya Sudah siap kirim Sudah melalui uji tes Kualiti kontrol Terus dipastikan juga senapannya bagus ya Mas ya Normal Normal layak kirim ya Mas ya seperti itu Nah kalau untuk mimis nih Mas kira-kira kalau senapan seperti ini yang bagus sekali kayak gini tuh mimis yang cocok apa Mas? Kalau untuk mimis yang paling rekomendasi itu tetap berkudamet Ataupun samyang Tapi untuk mimis zirculus sudah cukup untuk unit senapan seperti ini Oke kayak gitu ya Oke Mas Nah kalau senapan seperti ini juga kira-kira itu rekom nggak kalau digunakan untuk big game terus kompetisi lomba-lomba kayak gitu Mas? Kalau untuk big game sudah sangat rekomendasi dan kalau untuk kompetisi malah sangat bagus sekali untuk kompetisi Karena yang dicari kestabilan angin dan powernya Stabilnya gimana Mas? Untuk stabilnya ini kita pakai jarak 20 sampai 50 untuk setelan angin di 2700 itu tetap di kisaran Dan ya anginnya tidak terlalu jauh lah untuk jatuhnya ataupun peluru yang jatuh di sasaran Oke mantap ya jadi ya Mas ya rekom banget ya kalau dibeli para bedilers kayak gitu rekom sekali Sangat rekomendasi Oke Mas John jadi sebentar lagi unit ini kan sudah diuji tes ya Ya Jadi sebentar lagi sudah akan melalui step apa lagi Mas? Nah untuk setelahnya langsung kita foto untuk kelengkapannya Lalu kita video untuk kelengkapannya juga kita kirimkan ke konsumen Setelah itu tinggal kita masukkan ke proses packing Dan ketika sudah selesai kita packing kayu lagi Oke mantap ya jadi unit ini nanti akan di packing kayu juga ya Mas ya Pastinya sudah safety sekali dan semoga selamat sampai tujuan ya begitu ya Mas John ya Oke mungkin seperti itu ya Mas John terima kasih atas waktunya Untuk Bapak Robert Terima kasih atas orderannya ditunggu untuk orderan selanjutnya Dan ditunggu senapanya sampai ke alamatnya Dengan selamat ya Oke sekian dulu terima kasih Mas John Dan salam satu laras Terima kasih atas